Untuk Mbak Natjua Sihab yang sering disebut di acara Mata Natjua, yang mempunyai acara Mata Natjua, berani tidak Mbak buat dudul di acara Mbak? Barga pupuk, mencekik, petani kecil, punah atau menjerit Mbak. Tolong Mbak ya, agar suara kami sebagai petani kecil didengar. Kalau belum masuk di acara Mbak, suara kami takkan pernah didengar Mbak. Saya mendapatkan video itu beredar di media sosial dan ada banyak sekali orang dan teman-teman yang mengirimkan langsung ke saya, meminta saya untuk melihat video itu. Saya kemudian meminta Tim Mata Natjua untuk melacak pembuat video Bapak Petani tadi. Dan Tim Mata Natjua menemukan Pak Ari Jumadi, petani yang berada di Pekanbaru, Riau. Saya akan menelpon video call dengan Pak Ari untuk mendengar lebih jauh apa keluhannya soal pupuk ini. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Pak Ari. Alhamdulillah, Mbak. Sudah mau mengapresiasi suara kami, Mbak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Mbak. Terima kasih saya yang terima kasih, Pak Ari. Ketika mendengar dan nonton video Pak Ari, saya langsung minta teman-teman Mata Natjua dicari itu Pak Petani yang bikin. Saya pengen ngobrol langsung, pengen dengar langsung, pengen cakap langsung sama Pak Ari. Ya, maaf sebelumnya, Mbak Ah. Saya lancang mungkin membuat video seperti itu. Saya untukkan untuk Mbak. Maaf, Mbak, sebelumnya. Nggak, nggak perlu minta maaf. Saya senang Pak Ari kirim video itu ke saya. Jadi saya bisa ngobrol langsung sama Pak Ari. Itulah yang kami alami sekarang, Mbak, sebagai petani kecil, Mbak Ah. Dengan melambungnya, semua kebutuhan untuk pertani kecil, seperti pupuk, dan bahan-bahan mendukung lainnya. Pupuk yang paling parah terasa kali, Mbak. Pupuk dengan herbicidanya. Pupuk biasanya harga standar 300, sekarang sudah 680. Seperti NPK, ini pupuk-pupuk yang sering kami pakai, Mbak, ya. NPK, Orea. Orea biasanya 2 setengahan per karung 50 kilo. Sekarang sudah menjadi 550 ribu per karung 50 kilo, Mbak. Berarti kenaikan dia itu dua kali lipat. Dua kali lipat naiknya. Dan untuk petani seperti Pak Ari, teman-teman Pak Ari, itu betul-betul memberatkan ya, Pak? Sangat-sangat memberatkan, Mbak. Sangat memberatkan. Nah, biasanya kami dapat untung-untung sedikitlah untuk biaya kehidupan sehari-hari dari petani. Kalau sekarang, jangankan untuk untung, Mbak. Malahan buntunglah kami, Mbak. Tidak menutupi modalnya sekarang, Mbak. Dapat-dapat untuk modalnya, sukurat Alhamdulillah. Pak Ari nanam apa, Pak, di lahan, Pak Ari? Kalau saya, sebelumnya memang saya, kalau untuk bertani, sudah lebih kurang 5 tahun ini, Mbak, ya. Bertani sayur mayor atau ultikultura. Tapi, sejak harga kebutuhan bertani melonjak seperti ini, saya beralih sekarang, lahan saya itu, yang lebih kurang 1 hektare, saya tanami singkong. Karena, untuk mengantisipasi, mengurangi biaya menanam. Pak Ari sempat bisa dapat pupuk subsidi, karena kan untuk petani yang lahannya di bawah 2 hektare itu bisa dapat pupuk subsidi. Pak Ari kan lahannya, tadi Pak Ari bilang, 1 hektare itu lahan sendiri atau bagaimana, Pak? Nah, kalau untuk pupuk subsidi, saya kemarin, Alhamdulillah, memang pernah ada dapat, cuma 1 kali. Itu pun dibatasi, Pak. Umpamanya kami kebutuhannya 4 karung, cuma dibatasi, cuma boleh 2 karung. Begitu, Mbak. Karena seharusnya sayur itu harus butuh 2 karung, 4 karung, dikasih 2 karung kan ibaratnya kan kurang gizi ya di tanaman kami, Mbak. Harapan kami sebenarnya, para intinya, Mbak, harapan kami janganlah tunggu dulu ada kejadian, baru bertindak. Tidaknya kan sebagai pemangku kewenangan, tidaknya ya antisipasi lah. Mungkin orang ini tidak tahu informasi tersebut, pasti mereka tahu apa salahnya diantisipasi dengan cepat. Itu saja harapan, Mbak. Jadi, karena itu, alasan atau tujuan Pak Ari bikin video, kirim pesan ke saya juga untuk itu, Pak ya. Sekali lagi, saya mohon maaf, Mbak ya. Mungkin saya lancang buat video tersebut, saya tunjukkan langsung ke Mbak. Karena saya begini, Mbak. Saya, apa, dibilang penggemar Mbak, ya insya Allah saya setiap, hampir setiap, apa, saat nonton acara Mbak itu ya kan. Mbak, orang yang kritis, pintar kan begitu. Ini bukan saya menjilat, Mbak ya. Saya jujur aja orangnya. Saya tidak menjilat, tidak. Tapi karena saya, Mbak, orang yang kritis dan peduli sama masyarakat dan peduli yang terjadi di bangsa kita ini, Mbak. Terima kasih, Pak Ari. Terima kasih kepercayaannya. Jadi, apa namanya, ya sekali lagi ketika saya menonton video Bapak, memang saya langsung minta teman-teman Mata Najwa tolong dicari siapa ini, Pak, Bapak petani ini, di mana orangnya. Saya mau bicara langsung, gitu. Saya ingin tahu, ingin dengar langsung. Karena ya itu, karena sekarang Mata Najwa lagi break. Jadi, saya tidak bisa sampaikan ini lewat Mata Najwa. Tapi saya ingin ketemu langsung, ingin dengar langsung. Dan insya Allah bisa saya sampaikan lewat narasi, lewat media sosial. Supaya suara Pak Ari yang mewakili suara petani-petani yang lain, mudah-mudahan bisa terdengar ke publik, gitu, Pak Ari. Ya, saya berharap kepada pemerintahan terkait, tolonglah stabilkan harga kebutuhan petani. Jadi, kami petani, sebagai petani kecil ini, masih bisalah bertahan. Walaupun tidak mencari kaya kami, setidaknya untuk kehidupan kami sehari-hari, dapatlah kami. Itu saja harapan, Mbak. Tidak muluk-muluk, tidak. Tolonglah distabilkan. Tentu atas nama Pak Menteri, saya sampaikan terima kasih kepada Mas Ari tadi, yang sudah menyuarakan kondisi yang dirasakan oleh petani kita saat ini. Mas Ari boleh mencari dengan teman-teman ke kantor PPL, di situ ada PPL kita, di sana, di kantor BPP ya, koordinator BPP. Jadi, ada di sana kantor PPL, nanti beliau boleh mengusulkan ke PPL, nanti disebutkan, di mana ke dinas nanti diusulkan, dari dinas ke sana. Kalau perlu nanti, boleh juga, atas nama kelompok taninya, ya, bersurat ke PPL-nya, nanti ke dinas, terus juga ke kita. Di provinsi nanti ada juga dinasnya, ya, harus menengani itu. Karena PPL ada di sana, di kabupaten ada, yang di provinsi ada kabin biasanya di provinsi, di dinas, yang menengani PPL. Nah, itulah yang datang nanti ke kita di Jakarta. Terima kasih telah menonton!